Tersangka aksi kobo jalanan yang menodongkan dan memukul seorang pengendara dengan senjata api di jalan Siti Jenab, Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Cianjur, Jawa Barat, berinisial MMF dijerat dengan pasal berlapis Kapolres Cianjur, AKBP Muhammad Ripahi mengatakan, selain menangkap tersangka, polisi juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti diantaranya mobil bernomor polisi F1525WS dan sepucuk senjata airgun yang digunakan tersangka saat menjalankan aksinya Kecamatan Cianjur, melakukan penangkapan terhadap seorang tersangka bernama MMF alias L alias AR Dilakukan penangkapan karena adanya kejadian viral pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2001 Karena ada video viral, kobo jalanan, dimana ketika kita melihat di medsos viral, kemudian kita lakukan penyelidikan, satis krim polisi aja melakukan penyelidikan Kemudian pada hari Jumat dilakukan penangkapan seorang tersangka bernama MMF Jadi kronologinya pada saat malam hari tersangka bersama MMF ini merasa tersinggung Karena mungkin disalik oleh korban, kemudian menghentikannya Dan kemudian mengeluarkan senjata jenis airgun kepada korban, kemudian korban mempostingnya di media sosial Menurut pelaku kan dapat pistolnya dari mana? Pelaku dari keterangannya bahwa ini adalah miliknya sendiri Sementara yang kita ketahui, kita korek dari keterangannya adalah miliknya sendiri Barang bukti yang diamankan apa aja ya? Barang bukti yang diamankan itu adalah mobil jenis agia Dengan plat nomor F1525FWS Kemudian satu buah senjata airgun jenis bareta warna hitam Satu buah hape merek Realme warna biru Dan pistol ini dia memang suka bawa? Untuk apa sih? Untuk jaga-jaga Keterangannya adalah untuk jaga-jaga Seperti itu Pasal yang dikenakan? Pasal yang dikenakan adalah 351-355 Kemudian kita kenakan Undang-Undang Darurat nomor 5 Untuk nomor 12 tahun 1951 Dipang Undang-Undang Darurat ancaman hukumannya maksimal 20 tahun kemudian Kalau pistolnya ini sendiri dia punya legalitas atau tidak? Tidak ada Senjata ini masih kita lakukan pemeriksaan Atau kita lakukan pemeriksaan terkait dengan senjata jenis airgun Mohamad Nursidin, Jirex TV melaporkan Terima kasih telah menonton!